Saudara sudah hampir sepekan harga emas batangan Antam betah di bawah 1 juta rupiah. Hari ini harga emas Antam tak bergerak di level 585 ribu rupiah per gram. Sedangkan harga pembelian kembali emas di Antam berada di 864 ribu rupiah per gram. Pandemi mendorong emas sebagai aset safe haven di Buru. Harga logam mulia Antam meroket hampir 28 persen sejak awal tahun. Dengan rekor tertinggi di harga 1 juta 65 ribu rupiah. Penguatan harga emas Antam sejalan dengan kenaikan harga emas dunia. Meski demikian saudara harga emas belakangan berada pada tren penurunan. Lantas sejauh apa harga emas akan terus merosot atau justru akan berbalik arah? Kita diskusikan dengan perencana keuangan dari Mitra Rencana Edukasi Mika Rini. Selamat malam Mbak Mika. Mbak Mika ini kalau kita lihat harga emas untuk beberapa waktu belakangan dia turun di bawah 1 juta rupiah setelah sebelumnya cukup oke menetap di angka 1 juta. Apa yang harus kita lakukan? Tahan, beli, atau jual saja? Waduh itu pertanyaan dengan berjuta jawaban ya. Jadi sebenarnya kita pahami dulu karakter emas itu keuntungannya adalah kalau kita dari capital gain artinya selisih dari harga jual belinya. Jadi kalau kita mencoba untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk menjual emas kita adalah ketika harga jualnya sudah lebih tinggi daripada ketika harga belinya. Makanya Anda harus pahami ketika beli itu Anda di harga belapan. Nah kalau Anda beli pada toko pengecer ya pada pengecer atau misalnya Anda beli di pegadaian atau di antam itu kan ada harga bid and offer atau bid and ask gitu ya. Itu dipandang dari sisi si penjualnya gitu. Jadi kalau dia bilang harga penawaran itu biasanya adalah Anda harga belinya. Kalau dia bilang harga bidnya itu berarti kalau Anda mau jual emas Anda. Nah biasanya harga bidnya itu lebih rendah daripada harga offernya. Nah jadi intinya begini. Kalau misalnya Anda beli emasnya berbeda-beda nih harganya karena Anda belinya juga waktunya berbeda-beda ya. Nah setiap kali Anda beli Anda catat itu tanggal berapa, kapan, kemudian berapa. Sehingga ketika Anda jual mungkin Anda jualnya sesuai dengan pecahan emas yang Anda beli pada waktu tertentu itu. Jadi memastikan bahwa kalau Anda belinya tanggal 5 misalnya, tanggal 5 November 2019 gitu. Nah Anda jual setahun lagi sejumlah yang sama dengan pada saat Anda harga beli tersebut. Nah kalau Anda belinya berinvestasinya itu Anda jangka panjang. Anda bisa sebenarnya menjualnya dengan menghitung rata-rata nilai harga belinya. Sehingga ketika Anda jual pun Anda menghitung nilai rata-rata harga jual yang menguntungkan untuk Anda. Sebagai perhitungan nasihat dari Mbak Mika sebenarnya kalau emas untuk instrumen investasi jangka panjang gitu ya? Ya jadi tergantung sebenarnya stylenya Anda. Nah pada umumnya rata-rata emas itu sebenarnya memang untuk jangka panjang ya. Hanya pada saat-saat tertentu aja kalau terjadi resesi, pandemi biasanya harga emas mengalami kelonjakan. Kalau begitu artinya di masa resesi kita kan juga sudah masuk resmi resesi bahwa emas adalah instrumen investasi yang tepat gitu ya. Kalau kita sandingkan dengan instrumen investasi yang lain di masa resesi bagaimana Mbak Mika? Jadi tergantung penyebab resesinya ini apa dan dampaknya apa ya. Umumnya memang kalau kita terjadi resesi, nah orang itu mencari instrumen atau aset investasi yang memang akan mengalami sensitif terhadap resesi. Contohnya emas tadi. Nah kalau misalnya dampak dari resesinya misalnya terjadinya kenaikan suku bunga, inflasi gitu. Maka sebaiknya memang kita cari investasi selain emas alternatifnya adalah kita bisa cari instrumen investasi pendapatan tetap yang juga meningkat karena kenaikan suku bunga tadi. Contohnya deposito. Income pasif ya tambahan. Betul. Nah kalau secara keseluruhan, sebaiknya sebenarnya memang kalau saat resesi itu kita bisa bagi sebenarnya begini. 50% dari dana investasi kita kita taruh di instrumen pendapatan tetap ya. Kemudian 20%nya ditaruh di instrumen pasar uang misalnya. Nah sisanya mungkin kita bisa melihat peluang jangka panjang untuk investasi di produk berbasis saham. Oke Mbak Mika itu tadi sudah ada contoh-contoh dalam kondisi normal scan persen di investasi, scan persen di pasif income dan lain sebagainya. Tapi kan di situasi seperti ini ada juga orang yang kehilangan pekerjaan misalnya kita katakan dalam kehidupan rumah tangga yang pria misalnya masih bekerja, yang perempuan sudah di PHK misalnya. Apakah kita masih punya ruang untuk melakukan investasi dan kalau iya bagaimana perhitungannya? Nah kalau ini reality check ya pada kejadian atau kehidupan sehari-hari sebenarnya ketika seseorang mengalami gangguan pada sumber penghasilannya. Nah pada saat itulah sebenarnya dia menggunakan dana daruratnya gitu ya namun dana darurat ini memang digunakan pada saat orang mengalami krisis keuangan tadi. Nah kalau kondisi kita masih normal kita masih menerima pendapatan nah justru di dalam kondisi resesi ini walaupun kita punya dana darurat sudah memenuhi kuota nah kita sebaiknya memang tetap menambah gitu menambah likuiditas kita ya karena kita tidak tahu yang namanya masa depan itu kita akan seperti apa bisa jadi kita masih bekerja sekarang 2 bulan lagi belum tentu. Dan emas menjadi alternatif salah satunya gitu ya? Betul salah satu cara untuk mendiversifikasi. Oke Mbak Mika ini yang kita tahu bahwa bagaimana investasi emas itu kan banyak wujudnya ya ada yang fisik ada yang ditabung saja sekarang banyak banget platform online mempermudah kita untuk investasi emas. Nah strategi paling tepat, paling nyaman, paling cuan yang mana? Ya sebaiknya memang kita diversifikasi artinya begini emas itu juga sebenarnya tergantung dari kita ketersediaan dana kita ya karena beli emas itu satu gram kan juga gak murah gitu. Ya sementara pecahan kalau kita mau beli fisik itu satu gram juga jarang gitu ya belum lagi ongkosnya kesana nah karena itu mungkin begini kalau misalnya dana kita pas-pasan Anda bisa beli secara online aja melalui produk-produk tabungan emas. Jadi Anda punya 10 ribu, 100 ribu, artinya Anda belum sanggup beli satu gram Anda tetap bisa beli investasi emas. Tapi kalau Anda dananya sudah cukup besar Anda bisa simpan fisiknya gitu. Nah simpan fisiknya juga tidak maksudnya secara diartikan secara literal gitu. Anda beli ke tokonya kemudian Anda simpan di rumah. Nah kalau fisiknya semakin banyak disimpan kan semakin beresiko gitu entah kehilangan entah ada kejadian kriminal gitu. Nah karena itu sebaiknya memang kita diversifikasi. Ada yang kita simpan secara fisik tapi ada juga yang kita simpan dalam bentuk tabungannya. Karena kalaupun kita pilih platform juga harus hati-hati ya itu juga PR tambahannya kalau mau nabung emas secara online. Nah tapi Mbak Mika ini kan sekali lagi soal wujud gitu sebenarnya lebih bagus mana kita investasi di perhiasan atau di batangan? Di batangan dong ya kalau perhiasan itu kan betul. Karena ongkosnya itu ongkos pencetakannya lebih murah. Kalau perhiasan itu semakin rumit bentuknya dia semakin mahal ongkos pembuatannya. Karena itu kalau Anda mau investasinya ya sekali-kali mau dipakailah. Umumnya kan ibu-ibu begitu. Pilih perhiasan yang simple sekali bentuknya gitu. Kan biasanya ibu-ibu ya yang penting besar aja kan kelihatan kuning, mencilap gitu. Kemudian juga kalau Anda mau investasinya di perhiasan, agak rugi ya sebenarnya. Karena kan dia 24 karat kalau Anda benar-benar mau untung. Sementara kalau yang 24 karat itu kalau dipakai bisa rusak loh. Makanya kalau mau investasi masaran saya memang dalam bentuk batangan saja. Oke baik, terima kasih Mbak Mika yang jelas tadi dalam kondisi apapun investasi itu penting dan dalam masa resesi adalah emas menjadi salah satu prima dona instrumen investasi yang mungkin tepat untuk kita. Nah gitu ya Mbak Mika, terima kasih telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam Mbak Mika. Selamat malam.